Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini Selasa 4 Agustus 2020 berjudul Saluran Terang. Ayat intinya terdapat di dalam kisah para rasul 9 ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, disana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Pena Inspirasi menjelaskan maksud judul Renungan Pagi ini, Saluran Terang dalam Jemaat yang Bersatu, antara lain sebagai berikut. Pertama, setiap orang percaya hendaknya bisa menjadi saluran terang mengabarkan kebenaran. Dan Tuhan juga berjanji menolong untuk memelihara mereka sebagai saluran terang itu. Kita tidak boleh membuang waktu, akhirnya sudah dekat. Jalan yang menghubungkan kita dari suatu tempat ke tempat lain untuk mengabarkan kebenaran akan segera dipagari dengan berbagai bahaya di sebelah kiri dan kanan. Tuhan menolong kita untuk memelihara saluran terang itu, untuk bekerja dengan mata kita yang selalu tertuju kepada Yesus, pemimpin kita. Dan dengan sabar serta dengan ketekunan berupaya untuk meraih kemenangan. Kedua, setiap orang percaya yang diilhami oleh roh kudus harus bisa memenangkan kepercayaan melalui penata layanan Saluran Kasih Karunia Kristus untuk memasuki rumah-rumah yang tidak pernah bisa dijangkau oleh kebenaran firman Allah. Ada sejumlah keluarga yang tidak akan pernah dijangkau oleh kebenaran firman Allah, kecuali para penata layan Saluran Kasih Karunia Kristus memasuki rumah mereka dan dengan pelayanan yang sungguh-sungguh yang disucikan oleh dukungan roh kudus, menghancurkan penghalang dan masuk ke dalam hati orang-orang. Dan jika mereka adalah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, jika mereka diilhami oleh roh kudusnya, maka mereka akan bekerja sama dengan agen-agen surgawi dan menjadi para pekerja bersama Allah yang sesungguhnya. Ketiga, setiap orang percaya bisa menjadi saluran pekerjaan Tuhan dengan hanya meninggikan nama Tuhan saja yang diagungkan dan makanya ia layak menerima kemuliaan untuk setiap keberhasilan yang dicapai. Agen manusia tidak bisa melakukan pekerjaan roh kudus. Kita hanyalah saluran melalui mana Tuhan bekerja. Terlalu sering roh sanggup memenuhi kebutuhan sendiri datang jika ukuran keberhasilan mengikuti usaha-usaha dari pekerja. Tetapi janganlah diri ditinggikan. Jangan ada sesuatu yang dianggap terjadi karena diri sendiri. Pekerjaan itu adalah pekerjaan Tuhan dan namanya yang agunglah yang harus menerima kemuliaan. Biarlah diri sendiri berlindung dalam Yesus. Keempat, setiap orang percaya yang menjadi agen-agen pekerja dalam ladang tuayan yang telah ditentukan Allah tidak boleh boros dan berhati-hati dari sesuatu kuasa yang telah diberikan Allah agar tidak mengurangi. Ketepat gunaan Para pekerja dalam ladang tuayan adalah agen-agen yang ditentukan Allah melalui saluran mana Allah dapat mengkomunikasikan terang dari surga. Penggunaan yang boros dan tidak berhati-hati dari sesuatu kuasa yang diberikan Allah akan mengurangi ketepat gunaan sehingga dalam keadaan darurat, bila mana kebaikan yang paling besar boleh dilakukan, mereka begitu lemah dan sakit-sakitan dan timpang sehingga mereka hanya bisa menyelesaikan sedikit. Kelima, Allah akan menyediakan kesempatan-kesempatan bagi pekerjaannya untuk diselesaikan dengan membuka bidang-bidang pengaruh dan saluran-saluran pekerjaan besar yang mesti diselesaikan segera. Allah adalah guru pekerja agung dan oleh pemeliharaannya ia menyediakan jalan bagi pekerjaannya untuk diselesaikan. Ia menyediakan kesempatan membuka bidang-bidang pengaruh dan saluran-saluran pekerjaan. Jika umatnya memperhatikan tanda-tanda pemeliharaannya dan berdiri siap pekerja sama dengan dia, mereka akan melihat satu pekerjaan besar diselesaikan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.